Yang kedua, mereka meyakini bahwasannya perkataan para imam bisa memansuhkan ayat. Memansuhkan ayat atau mentakit yang mutlak atau mengkhususkan yang umum dan lain-lain. Jadi, ini keyakinan berikutnya. Kalau kita selesai, yang bisa begini hanya hadis Nabi SAW. Yang bisa, kalau masuk, mungkin tidak ya Allah alam, tapi apakah hadis memansuhkan ayat ini butuh pembahasan. Tapi maksud saya, yang bisa begini, mentakit khusus, mengkhususkan yang umum, mentakit yang mutlak, itu hadis-hadis Nabi. Bukan perkataan imam. Karena agama sudah sempurna setelah wafatnya Nabi SAW. Sudah selesai. Ada pun mereka, tidak imam-imam diperintahkan oleh Allah untuk mengatur agama. Makanya, ini keyakinan mereka. Al-Khafi, Al-Khulaini dalam kitabnya Al-Khafi, yang berkata, Al-Khafi, 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 Al-Khafi. Sekitar abad keempat muncul. Dia punya kitab namanya Al-Khafi. Ini nanti akan kita bahas insyaAllah setelah ini. Al-Khafi, ada usul Khafi, ada furul Al-Khafi. Al-Khafi ini adalah kitab semacam dikitab Soehi Bukhari. Yaitu yakini Soehi. Bahkan mereka meyakini buku ini pernah dibawa kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi cek. Kata Imam Mahdi, Al-Khafi, 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 Al-Khafi. Ini buku cukup untuk orang-orang Syiah. Jadi sudah diperiksa oleh Imam Mahdi. Soehi, kata Imam Mahdi-nya. Entah ketemu Imam Mahdi-nya di mana. Tapi intinya ini buku yang paling top. Buku hadis yang paling top. Seperti Soehi Bukhari kalau menurut di sisi Ahlu Sunnah Al-Jamaah. Dia berkata, Bap dalam kitabnya Bap. Al-Tafwid Ila Rasulullah SAW Wa ilal a'immah Fi Amriddin Iaitu menyerahkan urusan kepada Rasulullah SAW Bap tentang Bap tentang menyerahkan urusan Urusan agama Urusan agama Kepada Rasulullah Dan para imam Dan para imam Para imam Jadi mereka meyakini Yang tidak teragama bukan cuma Rasulullah SAW saja Tapi imam ini tidak lain karena Menurut mereka Para imam adalah maksum Para imam adalah maksum Sehingga ketika para imam maksum Perkatan mereka pasti benar Sehingga kalau mengkhususkan perakuran bisa Karena mereka juga dapat wahyu Dan sehingga perkataan para imam Seperti kedudukannya seperti Nabi Tidak ada bedanya Sama-sama maksum Tidak ada bedanya antara para imam dengan Nabi Sama-sama maksum Dalam sisi hujah Sama-sama hujah ya Di antara contoh penerapan Ini akan kita jelaskan lebih dalam lagi Contoh Contoh praktek Mereka Mentaksis Ada dalam Al-Quran Ada lafal-lafal Dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Ada Lafal-lafal Misalnya ya Lafal-lafal apa aja Ada Kufur Ada syirik Ada kesesatan Dalal Kesesatan Ini semua mereka taksis Ini kan umum Kufur banyak modelnya Syirik banyak modelnya Mereka khususkan Maksudnya kata mereka Maksudnya Adalah Kufur Kepada Keimaman Itu aja Makanya kalau kita Dapati Tafsir mereka Nanti kalau sudah bicara tentang Kesesatan Tentang syirik Tentang hujah Maksudnya Kufur kepada Keimaman Ali Itu aja Untuk keimaman Imam 12 Jadi Mereka menukul perkataan Para imam mereka Jadi mentaksis Ini contoh mentaksis Mengkhususkan Lafal yang harusnya Umum Kufur syirik Dalal Mereka bawa kepada Maksudnya Hanya satu Yaitu Kufur kepada Keimaman Kufur kepada Keimaman Ada pun Bantahan kepada mereka Bahwasannya agama Sudah sempurna Agama Sudah sempurna Dengan wafatnya Nabi Nabi terakhir Wafatnya Nabi terakhir S.A.W Allah SWT berfirman Al-Yawma Akmatulakum Dinukum Al-Yawma Akmatulakum Dinakum Ya Akmatulakum Nikmati Sudah sempurna Pada hari ini Aku telah sempurnakan Bagi kalian Agama Kalian Agama sudah sempurna Tidak perlu Penjelasan dari Orang-orang Setelah Nabi S.A.W Kok bisa Setelah Nabi Masih ada Bisa dirubah-rubah Agama sudah Sempurna Dengan wafatnya Nabi Ini melazimkan lagi Agama masih bisa Dirubah-rubah Agama Masih bisa Dirubah-rubah Dirubah-rubah Oleh para imam Oleh para imam Taib Kita tanya Dasar apa Para imam Merubah-rubah Mentaksis Mengumumkan Menghususkan Memansuh Apa dasar Apa dasar Para imam Bisa merubah Merubah-rubah Apakah mereka Dapat dari Nabi Itu Perubahan itu Ataukah mereka Dapat wahyu Sendiri Yang benar Kalau dari Nabi Mana Kenapa Nabi Tidak kasih tau Sama yang lain Kok imam yang tau Nabi menyembunyikan Agama Allah Yang tau Hanya para imam Para ahlul bayit Para sahabat gak ada yang tau Berarti Nabi menipu umat Selama ini Kalau sumbernya dari Nabi Apakah sumber dari Nabi Pertanyaan Sumbernya dari Nabi Jika Sumber dari Nabi Jawabannya berarti Nabi tidak amanah Dan menipu umat Kalau sumbernya dari Jibril Yang lain lagi Dari Jibril Dan ini yang tertulis Dalam buku-buku mereka Bahwasannya malaikat Mendatangi mereka Dan seterusnya Maka Para imam Nabi baru dong Para imam Nabi-Nabi baru Adalah Nabi-Nabi baru Ya intinya mereka Punya agama beda Dengan agama Yang kita Yakini Mereka punya agama Yang beda